Sementara itu Saudara, Satuan Brimopol Dagorontalo mendirikan posko penanggulangan bencana di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebulangu, Gorontalo. Posko ini disiagakan untuk mengantisipasi bencana alam di tengah peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Di tengah peralihan cuaca musim kemarau ke musim hujan, Satuan Brimopol Dagorontalo mulai menyiagakan personil dengan mendirikan posko penanggulangan bencana. Posko yang didirikan di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebulangu, untuk memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Komandan Pos Penanggulangan Bencana, Bripka Sufaik, memastikan kondisi wilayah Kabupaten Bonebulangu dan Kota Gorontalo masih aman dari bencana alam. Namun demikian, personil kepolisian terus melakukan pemantauan dengan mendatangi sejumlah wilayah yang rawat bencana. Oh sementara didirikan posko ini, kami sudah korenasi termasuk di Babinsa, kemudian perangkat desa, seperti ayah anda, bunda, kemudian Bambinkan Timat di posek-posek, kita sudah korenasi. Cuman untuk berdirinya posko ini belum ada lapor-laporan yang untuk bencana yang terlalu setinggi lah. Selain di Kabupaten Bonebulangu, Satberimob Polda Gorontalo juga menyiagakan tiga posko lainnya di wilayah yang rawat bencana.